Desinasi wisata susur sungai ternyata menjadi salah satu pilihan warga untuk mengisi libur panjang di penghujung tahun 2022 sehingga menjadi berkah bagi komunitas klotok wisata siring menara pandang di jalan PRTN Dian Banjarmasin Tengah terlihat ratusan warga yang datang kadahnya warga dari Banjarmasin namun ada pula yang berasal dari luar kota Desinasi wisata susur sungai ternyata menjadi salah satu pilihan warga untuk mengisi libur panjang di penghujung tahun 2022 sehingga menjadi berkah bagi komunitas klotok wisata siring menara pandang di jalan PRTN Dian Banjarmasin Tengah Terlihat ratusan warga memanfaatkan momen libur lebaran tersebut dengan melakukan susur sungai matapura dengan tujuan kampung hijau bahkan ada yang sampai ke pulau kembang tentunya dengan tarif nang berbeda bahkan mereka nang datang kadahnya warga dari Banjarmasin namun ada nang berasal dari luar kota Ditunggu 30 menit langsung jadi pulau kembang balik lagi dengan capa nomor asama Ketua komunitas klotok wisata siring menara pandang Banjarmasin Iki Wai Takuni Prima TV Jelang Tengah Hari Minggu 25 Desember 2022 mengaku sangat bersyukur lantaran wisata di Banjarmasin sudah mulai pulih setelah sempat beberapa tahun dilanda COVID-19 Menurut Iki mulai raminya warga nam menyusuri sungai dengan menggunakan klotok ini sangatlah membawa berkah nang kadah terhingga Iki pun berharap pemerintah kota bisa memberikan bantuan pastitas pengaman bagi penumpang supaya bisa lebih memberikan rasa aman dan nyaman bagi penumpang wayang menyusuri sungai Martapura Penumpang bertambah ramai apa? Kalau liburan dengan yang biasa Alhamdulillah ada peningkatan Kalau hari ini Pak kayak apa kelihatannya Pak? Luar biasa hari ini Luar biasa Pak? Iya Cuma yang rute-rute pendek aja Pak Kayak ke kampung hijau, kayak ke pasar lama atas hari, pulau kembang yang paling jauh Paling jauh pulau kembang Kalaunya klotok yang disediakan ini berapa? Kalau disini khususnya di Dermaga Menara Pandang ini sekitar 50 kapal 50? Terpuni aja untuk penumpang ini berapa? Alhamdulillah terpuni Terpuni aja Cuma tadi kami ada sempat kehabisan, habisan kapal semuanya Di walking ke Lokpentan pagi tadi Fokus ada acara misalnya Yang paling ramai ke Lokpentan pagi tadi Harapan Pian kalau Pak dengan para penumpang paling tidak atau dengan pemerintah kota? Ya kalau untuk kembang harapannya ya bersamalah kita menjaga keselamatan kan Sama menggunakan transportasi air Untuk pemerintah harapannya ya Ditambahin talib jakitnya itu kalau ada bantuan Sementara itu tarif sustur Sungai Matapura menggunakan kerotok ini tergantung dengan wisata yang mau dituju Bila ke Kampung Hijau tarifnya hanya 5.000 rupiah Jika ke Pulau Kembang tarifnya hanya 35.000 rupiah pulang pergi . . . . .